Hai teman-teman peserta PPG dimanapun berada kali ini saya akan mencoba berbagi cara maksimalkan nilai UKIN sesuai dengan pedoman 2021 untuk kemajuan kita bersama mohon bantu subscribe dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman peserta PPG yang lain yang pertama teman-teman kalian harus memperhatikan rumus perhitungan nilai UKIN ya di pedoman 2021 itu sudah tertera dengan jelas bahwa nilai UKIN itu adalah enam kali skor praktik pembelajaran ditambah nilai portopolio dibagi 7 ya itu rumusnya nah dari rumus ini kita sudah bisa pilih bahwa yang pertama untuk nilai portopolio ingat nilai portopolio nilai UKIN bisa disekor jika nilai portopolio komponen 1 sampai komponen 4 salah satu wajib ada ingat ya komponen portopolio 1-4 salah satunya wajib ada dengan arti tidak boleh kosong sama sekali poin 1-4 ya 1-4 itu adalah penelitian ya refleksi pencarian informasi baru dan karya inovasi jadi salah satunya harus berisi dan mendapatkan nilai baru bisa keluar nilai UKIN kalau itu kosong poin 1-4 saya yakin teman-teman tidak akan lulus UKIN kalau UKIN tidak lulus ya UKMPPG tidak lulus juga ya sedangkan komponen portopolio komponen prestasi dan pengabdian pada masyarakat itu tidak wajib ada alias teman-teman itu boleh kosong itu dulu yang kedua ya untuk supaya nilai UKIN itu maksimal nilai praktek atau UKIN pembelajaran itu bobotnya enam kali ya UKIN pembelajaran itu ada dua yang yang pertama ada perangkat RPPNya jadi teman-teman yang dinilai itulah perangkatnya atau RPPNya yang kedua yang dinilai itulah video praktek pembelajarannya ya jadi dari rumus ini juga teman-teman sudah bisa tahu bahwa UKIN pembelajaran itu bobotnya enam kali dibandingkan dengan nilai portopolio ya jadi atas dasar itu teman-teman sudah bisa mengira kira-kira dimana saya harus maksimalkan tetapi ingat sekali lagi jangan teman-teman maksimalkan UKIN pembelajarannya tapi portopolionya teman-teman komponen satu sampai empat itu nol ya tidak keluar nilai UKINnya otomatis teman-teman tidak lulus tolong diperhatikan nilai portopolio komponen satu sampai empat itu syarat wajib harus ada salah satunya nah sekarang saya coba kalkulasi ya misalkan nilai UKIN pembelajarnya teman-teman dapat skor 90 portopolionya saya ambil terendah ya oke teman-teman dapat 30 20 dan 10 jadi ini ya kalau teman-teman dapat 90 portopolion 30 berarti kira-kira nilai UKINnya 81 ini saya coba-coba ya teman-teman ya dari rumus yang ada kemudian kalau UKIN pembelajarannya 90 dengan skor portopolionya 10 ingat dapatnya 78 ya tapi kalau nilai 885 teman-teman kalau nilai portopolionya 30 20 sudah masih tetap di atas 74 75 77 ya tapi kalau teman-teman dapat UKIN pembelajarannya 80 dengan portopolionya 10 itu nilai UKINnya jadi 70 ya 70 itu kritis teman-teman saya yakin teman-teman tidak akan lulus ya teman-teman tidak akan lulus nah sekali lagi ini salah satu ya berarti nanti kira-kira teman-teman di UKIN pembelajaran teman-teman bisa introveksi diri saya tuh berapa dapatnya di portopolio itu sudah nggak saya mendapatkan skor kira-kira minimal ini sekali lagi ini hanya salah salah satu cara saja teman-teman supaya teman-teman bisa mengira-kira posisi saya itu dimana tetapi ingat dengan syarat komponen portopolio 1-4 itu wajib salah satunya ada sekali lagi saya tekankan salah satunya wajib ada berikutnya untuk kelulusan UKMPPG teman-teman itu batas kelulusannya adalah nilainya minimal 70 ya nilainya minimal 70 dengan ketentuan UP minimal 70 dan UKIN juga minimal 70 jadi teman-teman kalau sudah dapat UKIN pembelajarannya 80 portopolinya 30 berarti teman-teman dapat nilai UKINnya telah 72 berarti kan sudah lulus tapi ingat UP-nya berapa nah itu teman-teman nanti di kesempatan yang lain saya akan berbagi bagaimana cara mencapai UKIN di atas 80 nanti teman-teman tunggu ya begitu nah sekarang bagaimana memaksimalkan nilai RPP dan video termasuk portopolio berikut ya untuk perangkat pembelajaran yang akan di upload itu kalau lihat mengacu di pedoman itu adalah RPP bahan LKPD media dan penilaian nah supaya itu teman-teman sah itu teman-teman yang punya maka saran saya isi cover kemudian isi lembar pengesahan ya mungkin ini atau tergantung dari LPTK masing-masing silahkan itu dicek juga ya isi pengesahan termasuk kepala sekolah dan dicap berarti itu legal resmi teman-teman punya nah gitu ya berikutnya pastikan semua indikator penilaian di RPP itu teman-teman sudah pegang ya itu silahkan gunakan dasar untuk membuat perangkat jadi kalau di di apa namanya di instrumen penilaian RPP itu apa isinya tolong lihat RPP yang sudah dibuat ya nah caranya segampang sekali teman-teman untuk melihat nilai atau indikator penilaian RPP itu lihat di ukm.ppg.camping.go.id sana sudah jelas nah itu pakai penyanding ya sebagai perbandingan nah kalau RPP perangkat saya buat berapa kira-kira saya dapat berapa itu gampang sekali berikutnya perhatikan ukuran file berapa sih ukuran file yang saya akan kirim jangan sampai melebihi maksudnya gini kalau teman-teman ukuran file-nya sangat besar takutnya teman-teman menguploadnya susah dikira sudah berhasil ternyata belum berhasil ketika penguji ukin ya mau menilai perangkatnya ternyata baru di klik teman-teman nggak kelihatan tuh perangkatnya ya kan kasihan teman-teman sudah capek buat tetapi teman-teman nggak dapat nilai kalau nggak dapat nilai ya pastinya nggak lulus ya kan jadi perhatikan ukuran file-nya ya berikutnya pastikan sudah berhasil di upload nah itu ya jadi teman-teman perangkatnya bagus tapi nggak berhasil di upload ya rugi juga kan teman-teman jadi nggak lulus sekali lagi pastikan sudah di upload kalau bisa mungkin temannya suruh ngecek ya coba ini saya sudah nge-upload coba check-in kira-kira udah berhasil apa nggak jadi menggunakan second opinion ya dari teman gitu ya begitu juga teman yang lain dibantu check-in gitu ya berikutnya yang ketiga bagaimana membuat video praktek pembelajaran supaya teman-teman dapat di atas 90 yang pertama di pedoman video prakteknya itu adalah durasi 30-40 menit itu video editingnya tetapi video pelaksanaannya itulah 2JP nah gitu ya tapi video praktek yang dikirim editingnya adalah 30-40 menit perhatikan ya kemudian ukin pembelajaran itu dirasakan di real teaching in the class real ya real teaching in the real class ya teman-teman mengajar sesungguhnya ya kemudian nanti untuk ukin pembelajaran jadi yang teman-teman kirimkan itu adalah link videonya jadi teman-teman video yang sudah diedit itu di upload ke youtube ya atau google drive tapi saran saya pakai youtube dengan privat atau tidak publish itu gampang sekali ya nanti ya akan dicantumkan linknya itu tinggal penguji melihat linknya tersebut ya pastikan linknya sudah benar teman-teman gitu ya nah sekali lagi pada awal video teman-teman harus memperkenalkan diri atau menunjukkan kartu peserta misalkan selamat pagi ya saya adalah ini ini peserta PPG di universitas ini jadi memegang kartu pesertanya supaya sah memang penguji tidak ragu bahwa itu adalah peserta PPG yang sesungguhnya berikutnya memakai pakaian yang sopan dan rapi apakah daring ya silahkan ataukah kelas imaginer silahkan yang penting rapi supaya kelihatan tuh penilainya guru memesona jadi rapi kalau ada rambutnya masih gondrong itu tolong dicukur terlebih dahulu kumisnya juga ya mungkin pakai lipstick sedikit supaya halus ya begitu sehingga pengujinya oh inilah guru yang memesona di tahun 2021 berikutnya video video pembelajaran dibuat selama satu rangkaian pembelajaran jadi nggak putus-putus begitu ya kemudian video pembelajaran UKIN dibuat sesuai dengan jadwal yang ditentukan jadi bukan video yang PPL dipakai bukan itu dibuat sesuai dengan jadwal yang ditentukan jadi LPTK masing-masing sudah mengatur jadwal pembuatan videonya kapan-kapan uploadnya ya dengan menampilkan waktu real itu pelekaman jadi tanggal berapa bulan berapa jam berapa itu diisi di videonya supaya itu memang sah video tersebut baru dibuat pada tanggal itu kalau tidak diisi mungkin disampaikan bahwa video ini dibuat pada tanggal ini 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 begitu ya silahkan itu diperhatikan itu wajib berikutnya sesuai dengan indikator penilaian penilaian praktik pembelajaran sudah ada di ukf.ppg.id teman-teman lihat di sana seperti apa sih penilaian praktiknya sesuaikan apakah di video itu sudah kelihatan kalau sudah kelihatan saya yakin teman-teman dapat poin 95 nah ada satu berita bagaimana cara merekam teman-teman bisa lihat disini cara merekam praktik PPL sebenarnya ini sudah 16.000 view teman-teman artinya sudah paling informasi yang ada teman-teman bisa ikuti dan saya yakin teman-teman dapat nilai 95 ke atas berikutnya yang keempat kalau tadi adalah ukin pembelajaran yang keempat empat adalah ukin portofolio di ukin portofolio teman-teman sudah tahu ada enam komponen dan komponen satu sampai empat salah satunya wajib ada ingat salah satunya wajib ada yang berikutnya teman-teman akan memasukkan dokumen portofolio untuk tiga tahun terakhir jadi apapun bentuk portofolio yang teman-teman punya tolong di upload jangan membatasi diri biarkan penguji yang menilai apakah itu bisa dinilai sesuai dengan yang dimaksud atau apa jadi jangan teman-teman jadi selagi ada tolong di upload yakinkan pendukung portofolio itu sudah di upload apakah sertifikat SK piagam ya itu tolong di upload dan pastikan sudah di upload jadi jangan sampai teman-teman sudah mengisi tapi lupa kalau nge-upload kan enggak dapat nilai jadi bagaimana penguji itu tahu bahwa teman-teman memang mengikuti portofolio tersebut nah untuk itu silahkan data pendukungnya di upload dan yakinkan itu sudah benar ya jangan nge-upload sertifikat piagam kegiatan yang di upload itu adalah RPP bukan salah hingga dapat nilai teman-teman sekalian ini adalah pedoman di UKMPPG tahun 2021 ya jadi teman-teman refleksi diri di portofolio itu paling gampang teman-teman tinggal ngisi refleksi diri yang perbaikan pembelajaran sudah dilakukan itu apa silahkan diisi teman-teman berikutnya pencarian informasi baru ini paling gampang teman-teman sudah mengikuti workshop webinar dan sebagainya tiga tahun terakhir masa enggak punya kalau enggak punya coba diusahakan dicari-cari filenya masa sih enggak ada ya teman-teman ikut workshop pelatihan ya webinar dan lain sebagainya saya yakin itu punya berikutnya yang paling gampang itu adalah pengabdian pada masyarakat teman-teman terlibat di sekolah ya SK kegiatan SK apa namanya itu ekstra kulikuler ataupun di kegiatan di masyarakat ya misalkan atau di luar di tingkat kabupaten atau di ikat profesi teman-teman jadi pemimpin apa ya apapun itu kegiatannya itu diakui silahkan teman-teman cantumkan sertifikat eh sorry sertifikat piagam bukan piagam SK nya gitu itu sebagai bukti buat teman-teman juga melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat jadi komite itu di SD gitu misalkan atau di dibanjar jadi apa ketua RT itu silahkan itu dihargai teman-teman nah itu gampang sekali ya teman-teman kalau ini sudah ada saya yakin portfolio nya nggak akan kosong teman-teman tapi ingat sekali lagi portfolio itu komponen 1-4 wajib ada jadi kalau itu nggak ada ya bagaimana teman-teman bisa dapat nilai portfolio dan kalau portfolio nya itu kosong ya UKMPPG nya 0 tidak lulus begitu kira-kira teman-teman semua ya kurang lebih mohon maaf nanti ditunggu ya bagaimana cara mendapatkan nilai portfolio di atas 80 tunggu video berikutnya di channel ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati